Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur menyelamatkan jari seorang emak-emak yang terjepit lubang wastafel. Jari korban terjepit saat ia sedang mencuci piring. Dengan menggunakan gerinda, petugas pemadam kebakaran berupaya memotong wastafel untuk keevakuasi jari seorang emak-emak yang terjepit di lubang wastafel. Jari perempuan ini terjepit saat ia mencuci piring di rumahnya di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dari telunjuk korban tersangkut saat ia membersihkan kotoran yang menyumbat aliran di lubang wastafel. Keluarga korban langsung menghubungi petugas damkar untuk pertolongan. Nah ceritanya bersih pasapel. Nah itu kan ada airnya. Ternyata jari-jari telunjuknya itu ketarik pak. Karena ada dorongan air dari atas itu kan terdari ke dalam. Setelah udah masuk, mau dikeluarin susah karena ya itu di atas kuku. Pas geretan itu pak tangan. Masuk situ, udah. Akhirnya kan kemungkinannya ada nomor telepon damkar secepatnya. Jari korban terbebas dari lubang wastafel setelah satu jam proses evakuasi oleh petugas. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan.